ini dia tim pertama KTX is born erosi is born di menit-menit awal dan lagi-lagi Doraemon mengharas tidak membiarkan seorang retail dan kita lihat disini first blood dia bangatkan oleh seorang Daito lagi-lagi mau ju oh enggak di total nyata masih mau lagi tapi kita lihat disitu bongkoret ada Akaida juga ada Akaida siap membantu pergerakan dan masih level 3 belum punya Zaman Force Hypo harus mundur karena damage terlalu sakit disitu langsung diamond oh my god harus ter-shutdown di arah mid lane dan Akaida langsung melepas ada origen dan Zaman Force combo Wobo di sana harus akan kegejar dan oh my god Dekrill implosion dibalikin lagi diajar balik oh my god ditarik mundur Dekrillnya disini akan gak dia second timer mencoba untuk implosion oh my god oh my god dan kita lihat disini tidak bisa berhasil lari double kill dan dua empty kemana Osteran Gashen dari Dito kita lihat harus menuju ke top end karena Kimi sudah berhasil mendapatkan top target yang pertama dari ROC Sport dan mereka lebih memilih objektif gaming Kimi udah datang oh Zaman Force masih ada flicker tapi tidak bisa kabut oh my god tapi ditarik oleh Sona Gashen tapi lihat dong disana masih mencoba sepertahankan tidak bisa double kill dari Sona Aritz dan tidak berbeda Jauh dan Zaman Force lagi-lagi lagi-lagi dan lagi dan implosion terkena dua orang tapi tidak ada follow damage dan harus ter-shutdown tapi lihat Kimi oh my god Kimi dan oh Haipo dengan menggunakan Akae-nya dan juga kombo-wombo disana implosion juga tidak berhasil membunuh dari tim lawan tapi kita jatuh Dito 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 udah berhasil menjatuh seorang Iritel sekarang Tisana diajar oleh Doraemon tidak boleh pulang gua punya pisau saya diajar lagi diratakan dan oh Rikende Salvatore of Guardian mencuri seorang gajah dan di Wild Dragon mengarang setiak dan di sini tidak ada follow up damage double kill dari seorang Iritel dan kita lihat sini tidak boleh pulang Sabat Force juga terkadang tersisa satu hero dua hero dan kita lihat oh my god oh my god LHC can you do it untuk mengambil kemain pertama dan kita lihat dia fokus tidak berdiri dengan ayah busanya dan langsung dihand happy comeback mengarah ke seorang Akai dan mencoba untuk disiap dan langsung flikar dan seorang Biggie juga langsung men-shutdown seorang Akai dan kita lihat di sini akankah Dito 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 lagi-lagi datang ke sana akankah terjadi warna tifat kita sini Dito malah sekarang dan oh my god Ipo 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 kita lihat di sini Haritnya tercuri tersiduk dan harus tershutdown tapi disini dan Tent tidak memotron diajar dan lagi-lagi dibalikan keadaannya dan Dito mencoba untuk membunuh di sana dan Ipo masih bisa hidup masih bisa survive ada Fungji yang kita lihat oh terlalu sakit karinya tapi disini masih mau lebih ternyata ada tim Erosi Dito udah mengeluarkan selauternya udah beli Kedas tapi disini terkena habis saatnya tapi Dito tidak berhasil mendapatkan seorang Fungji tapi aku melihat disini sudah ada yang siap timpai di dalam pilar dan tak terliamankan oleh seorang Biggie Zaman Force sudah keluar Mincita di tuju Muld temenasi berasa di depan dan berhasil dipikap oleh seorang Harit terjadi perperangan cukup berbahaya disini Harit masih bisa survive Gashen yang dituju tapi Gashen tidak bisa berbuat apa-apa double kill dan masih mencoba untuk benar dan dia double kill dari seorang Harit dan kita disini Doraemon kemana pintu aja he block looking for Benny out apakah Benny Benny out dari seorang Harit wow time out benar sekali dan oh Spear of Glory disana tapi agak mis dan ya disana Zaman Force terkena satu hero tapi tidak mau di dive tidak mau maju tambahkan lebih milih untuk pengamanan Doraemon terlebih dahulu dan kita lihat Aipo Akai nya mencurin Doraemon dan kita lihat disini akan kadilawan terkena dua stun Dito Dito ditambar Doraemon dan langsung dibunuh diajar disana dan Biggie unstoppable dan mencoba disana Doraemon di lawan diajar balik Dantai Dantai Biggie Biggie Doraemon triple kill why panji masih bisa berselamat tapi ada habis salah hero disana oh Gatline Biggie double kill oh my god tidak boleh berdoa triple kill dan kita lihat panji Amokal Savage no dan tidak ada grip disini dan wipe out otok wipe out wow ROC ROC disini adalah momentum mereka untuk mendapatkan kemenangan apakah ROC Esports mewakili Bali di Grand Final Piala Presiden di Esports 2019 wow 2-0 2-0 skor penuh untuk ROC Esports dan congratulations kalian semua ROC Esports mewakili Bali untuk final di Piala Presiden 2019 sekali lagi untuk siapa untuk ROC Esports ini waktu untuk jadi juara menjadi yang terbaik di jaga maya menakukan dunia dengan jiwa kesatria bersama bersatu Indonesia Indonesia melegenda terima kasih kepada Badan Ekonomi Kreatif Menteri Pemuda dan Olaraga kantor staf presiden